Intro Bersama warga desa Jatimulyo, anggota Satgas turut berpartisipasi dalam kegiatan senam enerjik di Jalan Aspal baru. Anggota Satgas berpesan kepada warga untuk merawat Jalan Aspal hasil gotong royong warga bersama anggota Satgas dalam program TMMD tersebut. Anggota Satgas TMMD 110 Bojonegoro turut berpartisipasi dalam kegiatan senam enerjik bersama di Poros Jalan Desa Jatimulyo sebagai wujud syukur warga atas dibangunnya Jalan Aspal tersebut. Jalan Aspal yang sudah dibangun akan menjadi fasilitas yang sangat bermanfaat untuk warga desa setempat memudahkan akses mobilitas seluruh kalangan warga. Pembantu Lieutenant 2 Laut Sikit Satoso, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, mengatakan pembangunan Jalan Aspal Desa Jatimulyo adalah hasil dari sinergitas dan gotong royong bersama warga setempat yang harus dijaga bersama. Kegiatan tadi ini kita anggota TNI bersama warga Jatimulyo melaksanakan senam pagi mbak. Dalam rangka ini mbak warga Jatimulyo ini kan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa jalan Jatimulyo sekarang sudah di Aspal mbak. Kita biasa bergabung di sini mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI yang di sini kan tergabung dalam program TMMD 2021 ini mbak. Harapan kita setelah kita melaksanakan program TMMD ini, kita kerja keras kita bersama rakyat di sini bisa bermanfaat bagi warga Jatimulyo, karena sekarang jalannya sudah bagus, semoga bisa dipertahankan mbak, dirawat sama warga Jatimulyo kita aja mbak. Pembantu Lieutenant 2 Laut Sigit Santoso berpesan kepada warga setempat untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan merawat jalan aspal yang sudah jadi. Tim Liputan, KSTV